Selamat siang teman-teman dok lover semua Kita bertemu lagi di channel Golden Valley Channel Di kota lita sebelumnya kita sudah membahas tentang Salah satu anjing terbesar di dunia Jenis Griden atau biasa dikenal dengan anjing Scooby-Doo Di kelompok kantor zaman dulu Terkenal dengan namanya anjing Scooby-Doo Nah di channel kita kali ini kita akan membahas tentang Tentunya kalau sejariah kemarin yang dewasa atau yang besar Nah sekarang tentunya kalau kita memperlihatkan Pengen yang kecil yang masih papi Nah sekarang kita mau menjelaskan tentang papi Griden Yaitu cara merawatnya dan harganya sih kira-kira berapa Biayanya berapa Tentunya kita harus tahu Namanya mau memelihara harus paham bulu Bagaimana awalnya Nah jadi tidak agak nanti Nah sekarang kita saat ini disini ada namanya Dia adalah Green Castle Alice Padahalnya si Alice ya Saat ini dia usianya hampir 3 bulan Ya Warna 3 bulan Jadi seklaminnya betina ya Betina Nah disini Apa namanya Warna si Alice itu adalah warna faun Atau istilahnya dengan warna coklat Seperti Scooby-Doo Dengan masker hitam Di mukanya Ya Masker hitam di mukanya Nah Apa namanya Si Alice tidak kita kupir ya Karena kalau namanya Geden itu Dikupir atau dipotong telinganya Supaya berdiri itu Untuk Geden itu berat Ketika Anda memilih untuk mengkupir anjing tersebut Harus punya komitmen Untuk bisa memastikan sticknya Tetap tegak ya Kalau nanti tidak Di stick setiap minggu Dipasang sticknya Dirawat Tidak akan bisa tegak Karena Telinganya lebar dan besar Tidak seperti anjing doberman Atau pitbull Itu mudah Untuk membuat kateringan Geden itu berat loh Tidaknya butuh 6 bulan Untuk stick Apalagi tipe Eropa Lebih besar telinganya Kalau tipe Amerika Itu lebih kecil telinganya Nah Sekarang berapa sih kira-kira harganya sih Untuk jenis anjing geden ini Nah Kita bicara anjing geden itu cukup lantai di Indonesia Hanya tidak banyak peternaknya Nah sekarang kita kalau bicara harga Tentunya Karena Tidak bisa ditentukan pasti Karena Karena terbatas Kecuali ada jenis lainnya Seperti golden Harsky Itu kita bisa kira-kira harga pasar Bisa tahu Karena memang banyak bredernya Nah kalau bredernya Ibaratnya Yang bisa menentukan adalah Masing-masing bidr itu sendiri Nah kalau di golden valley canal Dan gridcastle Karena kita golden valley dan gridcastle Itu satu kesatuan Hanya kita pisah Golden untuk jenis anjing lain Gridcastle itu spesial Nah untuk bredernya Kita bisa mulai di angka harga Terus kita Sampai lagi 20 juta Untuk harginya Kita bisa lepas di usia 2 bulanan Ke atas Bisa kita lepati 20 juta itu Kenapa bisa menemukan 20 juta Karena apa Biaya perawatannya cukup besar Ini anjing langka Anjing terbesar dunia Kenapa bisa terbesar dunia Karena saat ini Yang masih memegang rekor Anjing tertinggi di dunia Terjenis grideng Kita bicara terbesar itu Bukan berarti terberat ya Harus beda Anjing terberat bisa Bisa mana aja Pitbull bisa Alaskan malamut Bisa sedangkan kita mau Dia obesitas terberatan Juga bisa berat Tapi kalau namanya terbesar Itu harus bicara soal Tinggi dan lebar Jadi Gridgen itu Masih sangat Bisa dibicara Akan menjadi anjing Sangat tinggi sekali Ketika berdiri 2 meter Dua kaki bisa sampai 2 meter Nah Jadi Makanya Anjingnya itu Memahal Karena dia adalah Anjing terbesar di dunia Kita bicara soal Perawatan Kurang lebih lah Kita saat ini Saudaranya Elise itu Kemarin itu ada Ada 12 ekor Lahir 15 ekor Tapi yang hidup 12 ekor Ya toh Yang 12 ekor itu Kita butuh Susu sapi itu Kurang lebih Selama dia usia Satu bulan itu Perhari sekitar 8 liter susu sapi Kita olah Sebenikian rupa Supaya lakusannya Tidak terlalu tinggi Dog food Ya satu karun Dog food terakhir Bisa untuk Hanya 5 hari Jadi Ibaratnya 1 juta per karun Itu untuk 5 hari Bisa itu sendiri Kita kira berapa Belum kita bicara Kalsiumnya Multivitaminnya Nanti ada Subgru Satu botol itu Sekitar 250 ribu Nanti Fortan ada juga Sekitar Sekitar 400 ribu Warganya Kita juga Main raw food Daging mentah Daging mentah Kita Yang fillet itu Belikan Terus buat Di blender Jadikan satu Sama Dog foodnya Supaya apa Menambah Naksumakannya Supaya tinggi Kita bicara raw food Kita punya Kepercayaan Daging mentah Itu Tetap Yang terbaik Dibanding Makanan lainnya Apakah Takut dengan Nanti Obat Apa Cace Yang penting Kita Jadi galak Kalau nanti Makan Daging mentah Ibarat Harimau Harimau Mau dikasih Rotit Yang bari Daging mentah Tetap akan galak Tetap akan Jadi ganas Tidak bisa Dikasih makan Rotit Yang bari Dia akan Jadi cinak Tidak bisa Dan anjing Griden Anjing tipe Sahabat manusia Juga Perawatannya Soal perawatan Griden Ini Kandang ini Hanya buat Soteng Soteng aja Konten ini Tapi Kita Dari-hari Kita lepas Di Kandang besar Nanti Akan Tidak Mainnya Juga Nah Karena Dianting tipe Tertinggi Di dunia Dia kakinya Akan tinggi Nah Faktor utama Yang paling penting Adalah Tidak boleh Terlalu banyak Eksersise Lali-lali Drive yang sangat Tinggi Tempat luas Dia Bisa merusak Sendih-sendihnya Sotengnya Join issue Nanti Lopor besar Tinggi Pasti Kandinya pada Beba Terus Tipe Eropa Eropa Masihnya Banyak Iunya Masihnya besar Bagaimana Dia punya Nama besar Kualitas Anjingnya Sangat berpengaruh Tapi Karena kita Berada di Great Castle Dan Berdengar Kita Saya Info Harga Disini Sekitar 20 Juta Yang Berharga Sampai 30 Terus Jemis kelamin Warna Disini Warna Dengan Masih Hitam Di luar Ada Namanya Juga Anjing Griden Yang Dimension Hitam Putih Namanya Harley Queen Warna Seperti Dimension Total Putih Atau Juga Warna Hitam Atau Warna Blue Brindle Brindle Kayak Singa Itu Kayak Macan Terus Ada Warna Mantel Ini Namanya Hitam Ada Putih Seperti Itu Warna Diakui Dan Kenapa Ada Warna Yang Aneh Seperti Itu Di Breda Itu Tidak Masalah Karena Populasi Griden Apalagi Di Indonesia Terdata Sekali Jadi Diizinkan Untuk Mengawinkan Harna Harley Queen Hitam Putih Harna Smartphone Tidak Boleh Karena Bisa Usah Warnanya Tapi Karena Keterbatasan Populasinya Diizinkan Supaya Populasi Seperti Itu Jadi Memang Tidak Ada Masalah Selama Itu Masih Pure Breed Karena Itu Mix Saat Kelihatan Griden Lebih Ukuran Muka Semuanya Nah Kan Sudah Tahu Cara Merawat Intinya Dengan Memegang Titel Anjing Terbesar Di Rumah Pastinya Dia Memegang Kebiasaan Makan Dengan Porsi Yang Sangat Besar Yang Pasti Ketika Memelih Griden Harus Punya Komitmen Tidak Cuma Makan Tidak Terlalu Banyak Boros Yang M penting Makan Dengan Sehat Baik Bisa Tapi Kalau Griden Itu Harus Butuh Lengkap Butuh Keuangan Yang Kuat Juga Karena Dengan Porsi Makan Yang Besar Kita Harus Isikan Uang Yang Cukup Banyak Untuk Bisa Membentuk Anatomy Dia Supaya Memang Tetap Memegang Titel Yaitu Gelar Dia Terbesar Asyia Kalau Dia Menye Titel Anjir Terbesar Sejujurnya Tapi Besarnya Itu Kayak Haski Kan Malah Beban Nanti Ninder Jadi Seperti Itu Penjelasan Kita Tentang Anjir Griden Apa Kita Kenal Dan Scupidu Anjir Besar Sejujurnya Nah Siapa Tau Nanti Tertarik Bisa Memelihara Anti Griden Bisa Bumi Kita Pasti Kita Selalu Ada Kita Cukup Banyak Ya Setiap Teman Teman Bekoper Nanti Kita Berjumpa Selanjutnya Untuk Penang Menarik Tentang Seperti Anjir Itu Selamat Siang Selamat Bikin Selamat 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 Selamat